Apakah kaos tebal, jaminan kalau barang tersebut lebih bagus? Hmm, mari kita bahas. Halo good people, balik lagi sama aku, Ganjar Ekei, Pepper Clucks. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu berikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Oke teman-teman, aku dapat ide konten ini. Itu setelah lihat video dari Mas Dion lagi. Yang dimana dia habis meng-compare produk dari Fear of God Essential. Dan dia compare dengan produk yang dia beli dari salah satu toko yang lumayan gede juga. Yang produknya juga sama dari Fear of God Essential. Tapi yang ada label Reject Ori. Nah, dari video tersebut ada poin yang unik. Yang dimana kain produk Reject Ori itu grammasinya ternyata lebih tebal. Dari produk Fear of God yang aslinya. Dan aku sempat komen kayak gini ya. Kayak gini. Dan ternyata beneran ada yang komen seperti itu gitu. Nah, sebenarnya aku pun selama menerima berbagai orderan. Dari klien itu juga banyak yang minta bahan yang tebal. Untuk kaos ya. At least sekarang paling banyak order itu di bahan kalau misalnya Cotton Combat itu 24-20-16S. Udah jarang banget yang pakai grammasi 30S teman-teman. Dan aku juga sempat iseng tanya ke beberapa orang. Kenapa kok lebih prefer pakai Cotton Combat 24S? Daripada mungkin kayak pakai katun Enzim, katun Bambu. Yang notabene-nya lebih tipis grammasinya. Dan lebih adem kalau menurutku. Kebanyakan mereka menjawab kayak gini. Ya, iya mas. Lebih tebal soalnya. Hello? Ya, memang lebih tebal. Karena dari grammasinya memang lebih tebal kalau 24S dibandingkan kayak 30S. Atau Cotton Enzim, katun Bambu gitu ya. Maksudku, kenapa kok mereka tuh cari bahan-bahan yang tebal gitu. Terus ada yang menjawab juga. Ya, soalnya lebih bagusan yang tebal. Oke. Oke, oke. Ya, nggak salah juga mungkin ya mereka bilang seperti itu. Karena memang beberapa tahun kebelakang gitu kan. Hype tentang kaos bahan grammasi tebal itu memang lagi kencang banget. Dan lagi digoreng banget gitu loh. Nah, kalau aku mencatat semenjak tren streetwear naik di Indonesia atau banyak di Indonesia. Kebanyakan brand-brand lokal mulai pada pakai atau cari-cari bahan yang grammasinya tebal teman-teman. Mulai dari katun 24S, 20, 16, heavy katun. Yang padahal tidak semua daerah menurutku di Indonesia yang cocok untuk jenis-jenis katun-katun yang punya grammasi tebal kayak gitu. Contohnya kayak di Jakarta, Surabaya, atau mungkin di kota-kota besar yang notabene-nya pakai kaos yang 30S aja. Kalau misalnya kita ngomongin combat ya. Itu masih keringet dan masih panas. Ya, kalau misalnya kalian pakai 20S di Jakarta cuy. Heavy katun gitu kan. Kelemu banjir anjir. Kelemu banjir. Asli, apalagi kalau dipakai buat siang-siang kayak gini. Waduh. Wuh, wuh, wuh. Tapi realitanya, di lapangan memang masih banyak yang laku gitu kan. Heavy-heavy katun, terus kain-kain dengan grammasi yang tebal, ya masih laku. Nah, balik lagi teman-teman. Apakah tebal itu selalu lebih bagus atau lebih baik? Menurutku, nggak juga teman-teman. Aku dari dulu, mungkin dari tahun 2020 ke bawah. Kalau misalnya kalian ngikutin konten-kontenku atau pas lagi live streaming. Aku nggak pernah bilang katun grammasi tebal selalu lebih bagus daripada grammasi yang di bawahnya. Karena semua itu balik lagi tergantung selera, teman-teman. Baik selera brandnya atau selera dari pembelinya. Baik pertimbangan dari brandnya maupun pertimbangan dari segi pembelinya. Oh iya, hal ini juga berlaku untuk di jenis sablon, teman-teman. Banyak yang bilang plastisol itu lebih bagus daripada discharge atau plastcharge atau rubber. Itu menurutku, aku pribadi kurang setuju dengan statement tersebut. Karena dari masing-masing jenis sablon manual tersebut, itu mereka punya plus minusnya masing-masing. Dan tidak semua desain itu cocok disikat di sablon plastisol. Bisa jadi ada desain yang memang cocok untuk dipakai di plus charge atau di discharge atau di rubber mungkin. Jadi kalau misalnya dari case-nya ini tadi ya, videonya mas Dion. Kenapa kawe-nya lebih tebal daripada yang orinya misalnya seperti itu. Terus ada orang beranggapan lebih tebal itu lebih bagus. Kalau aku pribadi kurang setuju. Karena masing-masing brand itu punya alasannya, punya apa ya bisa dibilang pertimbangannya. Kenapa mereka menggunakan jenis kain tertentu. Aku kasih contoh, misalnya pertimbangannya karena memang pasarnya rame. Orang minat pakai gramasi-gramasi yang tebal. Atau bisa juga contohnya dia pakai katun bambu misalnya atau katun enzim. Kenapa mereka milih itu? Karena dia pengen memberikan kenyamanan yang lebih kepada pembelinya ketika memakai produknya. Dan lain-lain. Banyak banget aspek-aspek yang diperhatikan. Bisa juga mungkin dari segi harganya. Kalau katun kombat itu harganya masih lebih terjangkau daripada mungkin katun bambu, katun enzim, katun modal, atau supima. Banyak sebenarnya alasan-alasan yang bisa dipakai sama pemilik brand untuk menentukan suatu jenis kain di produknya. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih? Kalian di tim mana nih? Suka kaos dengan gramasi yang tebal atau yang tipis? Kalian komen di bawah. Dan kasih alasannya kenapa kalian milih kaos dengan yang tebal atau yang tipis gitu ya gramasinya. Silahkan komen di bawah. Mari kita diskusi bersama. So, kalau gitu thank you guys for watching. Semoga bermanfaat. See you on next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax